Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidrahnya itu kafenita Kenapa dan maknanya Terus yang kedua Yang lagi dijalannya susah atau enggak? Mungkin saya mau menjawab Hidrah itu apa Sebenarnya hidrah itu memang suatu niat Niat yang insya Allah akan diikuti Dengan suatu ketaatan kita Kalau bicara mengenai berubah menjadi Sesuatu yang lebih baik Berubah menjadi apa ya Intinya yang baik-baik itu gak gampang Saya pun juga seperti itu Mungkin tadi sudah salah satu slide-slide Kita juga udah mengatakan Gue baik sih gitu Nah itu pun juga sebenarnya sering banget Terbesit dalam diri saya Saya ngerasa saya tuh gak ngapa-ngapain Saya gak neko-neko hidup saya Saya gak yang begajulan kemana-mana Yang seperti apa gitu Saya tuh udah baik kok gitu Cuma saya gak pake hijab aja saat itu Nah cuma memang ketika itu Keinginan-keinginan untuk berhijabnya Maksudnya udah dari jaman kapan gitu Tapi memang itu dia ya Kata orang itu Hidayah Itu tuh Hidayah itu tuh memang Tunggu dapetnya aja dia Tunggu dateng aja gitu Cuma gak nyadar-nyadar gitu kan Sampai terus-terusan Dikasih apa namanya Dikasih Hidayah Dikasih Hidayah Tapi selalu ngedinai Karena ngerasa itu bukan Hidayah gitu kan Terus sampai akhirnya Ada momen Pengen banget berhijab Nah ketika ada momen pengen banget berhijab Terus juga di tengah lingkungan saya Alhamdulillah Mas Ari juga Lebih dulu mendalami agama Islam Bukan berarti dia masuk Islam ya Udah udah Islam tapi kita KTP semua Udah terlahir sebagai Muslim aja gitu Tapi banyak banget pelajaran-pelajaran yang masih jauh banget Kita masih kosong sekali Nah dari sana saya melihat Mas Ari Sosok imam saya Sosok orang yang kita Teladani di rumah Dia selalu memberikan Ataupun men-share Tentang kenikmatan dia berhijab Dari sana saya mulai Kok kayaknya seru banget gitu Kok kayaknya ada kenikmatan tersendiri gitu Tapi Melihat doang gitu Karena saya gak tau kan rasanya kayak apa Terus saya sampai Ya saya juga berada di antara teman-teman yang Udah lah labda tuh soalim Udah Islam tuh gak usah gitu-gitu amat deh Santai Masuk semua disini Makanya ini Udah santai aja deh Gak usah jadi ekstremis Apalagi laki lo juga kan entertainer Lo gak mau Untar kerjaan lo pada abis Nah dari sana udah mulai lagi Jadi Satu sisi Saya harus melihat suami saya Dengan kenikmatan dia berhijab Tapi satu sisi lagi Ketika saya bertemu dengan teman-teman saya Saya pun juga harus Soal seperti dia Jadi hidup saya tuh kayak Ada di tengah-tengah Ketika sebelah kiri Hayul Ketika sebelah kanan Hayul gitu Tapi saya jadi perdebatan hati Peperangan hati Jadi beberapa lama Saya ngerasain Ya hidup saya sebenarnya normal-normal aja Saya sih Ya tetap keluarga saya Baik-baik aja Semuanya teman-teman juga baik-baik aja Tapi dalam hati Yang mungkin saya gak tau ya Mau ngasih tau seperti apa Karena Peperangan hati tuh kayak banyak banget Pengen berhijab Tapi lo gimana ntar Rejeki lo gimana Ntar pekerjaan lo lo pasti tinggalin semua dong Terus mikir lagi Aduh Ntar kalau misalnya gue berhijab Ntar gimana ya Ya Parah loh Ntar penampilan lo kan sekarang yang dijual kan penampilan lo kayak gitu Ntar kalau misalnya gak ada lagi yang bakal rejakin Nah dari sana Perdebatan-perdebatan Sampai akhirnya Punya keinginan Niat gitu Ya Allah Ini lagi dateng banget nih Niat untuk berhijab Insya Allah Ini mudah-mudahan inilah saatnya Inilah saatnya Tapi gak gampang Karena Banyak juga sesuatu yang memang kita harus terikat kontrak Harus kerjasama ini itu harus diselesaikan terlebih dahulu Jadi dari keinginan itu memang harus dilakuin Gak cuma bisa bilang Ada niat ya Ada niat ya Tapi kalau gak dilakuin sama aja bohong Masya Allah Jadi harus kita lakukan Ada action Nomor satu sebenarnya mas Ari rese ya Rese-rese Menyelangkan Iya bener Rese Syari Kalau kita ngomong ya Tapi beliau tidak stop Disitu Dan terus dia mendoakan saya Setelah saya adiamnya memutuskan Oke siap-siap Saya mungkin hidratnya Saya stop dengan pekerjaan pekerjaan saya dulu Yang biasa ngomong gini orang Terus ya udah stop dari sana Terus ada pekerjaan pekerjaan saya Juga penawaran-penawaran Yang memang Mengharuskan saya untuk Tidak berhijab gitu Ya Alhamdulillah ketika akhir tahun 2017 Itu begitu banyak Cobaan yang datang Ketika saya memutuskan Ya udah saya mau stop deh Dari pekerjaan saya gitu Tapi disana Saya dikasih cobaan Dimana saya waktu itu kesiram air panas Itu juga saya gak tau ya Apakah itu emang hidayah gitu Karena ketika hidayah itu datang pun Pasti ada pro dan kontra Di dalam diri kita Ada setannya Ada malaikatnya Jadi ketika saya kesiram air panas Saya langsung mikir Ya Allah Apakah ini pertanda Bahwa saya mau disegerakan Untuk berhijab Ya Allah ini baru panas Panas air panas gitu Yang hanya di dunia gitu Belum Panas air penerata gitu Dari sana Dari sana Saya tuh Apa ya Ketika saya perjalanan dari rumah Terus ke rumah sakit Terus ke rumah sakit Dan saya tuh banyak banget Ya Allah ini kayaknya pertanda Ini kayaknya pertanda Tapi ada satu lagi Kayaknya Allah kemarin Ini lagi malam-malam lagi Nyobain hijab loh Ini kayaknya pertanda Lo tuh gak boleh pakai hijab Ada dalam diri Ada Saya gak bohong Setiap manusia itu Pasti akan ditemukan Sesuatu yang baik Sesuatu yang buruk Tinggal kita niatnya Makanya dari sana Ya Allah Kekuatkan Doa saya ada dikuatkan 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 Mudah-mudahan ini jalan saya Untuk kita bisa berhijab Bisa berhijab Karena niat saya ini Mudah-mudahan Insya Allah Terima kasih Karena katanya kan Kalau ketika kita Memintar di doa Allah Kita niatnya adalah Di doa Allah Insya Allah kita juga Diberikan perlindungan itu Berkahan itu sendiri Dan Alhamdulillah Setelah saya memutuskan Januari Tanggal 1 Januari Saya untuk berhijab Alhamdulillah Enikmatan Apa itu luar biasa Aduh maaf ya Saya kebawa Masya Allah Tapi emang Itulah penikmatan Yang selama ini Saya setelah Jalan kehidupan Saya selalu ada Pro dan kontra perdebatan Dan sampai sekarang Saya merasa Kenyamanannya Kebahagiaan Yang mungkin Yang nanti bisa dirasain Masih-masih ketika Ya saya memang Karena mungkin Teman-teman udah pada Berhijab Saya belum saat itu Jadi itulah Kenikmatan Kenikmatan yang saya Sampai Ya Allah ternyata Ini berkmat engkau Nikmat mana yang kau Bustakan Kecuali kenikmatan yang luar biasa Insya Allah Tapi kak Tidak semua orang Bisa dapat nikmat itu Kakak bisa tanya-tanya Ke teman-teman Yang sudah memang berhijab Dari dulu Kadang-kadang Nikmatnya beribadah Itu bisa hilang loh kak Mata itu salah satu tanda Dari Allah berarti Hatinya sudah lembut Ketika ada orang Mendengarkan dan menceritakan Hal-hal tentang hijrah Tapi tidak tersentuh Berarti hatinya masih keras Mau pakai hijab Sebesar apapun Tapi kalau hatinya keras Kita gak dapat Tadi mungkin yang diceritakan Oleh kakak Fenita ini adalah Itu ada di surat Kita memang terlahir Ada dua kak Ada fujur Ada takwa Pas kena air panas Bener tadi ya Kakak dihadapkan pada Dua pilihan Fujur Ortak Wah Ternyata Masya Allah Karena memang Saya itu dulu Berpendapat sekali Sama teman-teman saya Yang penting itu Dihijabin itu hatinya dulu Baru Kita berpakaian yang bagus Terutup aurat Tapi sebenarnya Ketika saya sekarang Saya itu ngomong Ya Allah Kenapa saya dulu Kau berpikiran ini Kayak gitu Tapi memang Itu semuanya proses Mungkin Allah Memberikan saya proses Perjalanan hidup Seperti ini ya Insya Allah Saya nikmatin aja lah Mudah-mudahan ya Ini proses Untuk menuju ke kebaikan Karena ingat loh Teman-teman semuanya ya Karena suatu kebaikan ini Jadi gak gampang dilakuin Memang harus ada niat Dan juga ikhlas Dan insya Allah Kalau memang niat kita baik Niat kita memang pengen Ngajak ke teman-teman Juga lebih baik Insya Allah Terus selalu diberikan jalan Saya sekarang pun Ya mungkin Banyak yang bilang Aduh kenikmatannya luar biasa gitu Tapi ada juga Tetap pasti ada godahan Karena godahan itu Gak semata-mata Suatu keburukan Sesuatu yang negatif Sesuatu yang terus diberikan Kenikmatan Kita gak tahu Bahwa sebenarnya Di balik itu juga ada Cobaan-cobaan Yang memang harus dihadapi Jadi insya Allah Kita selalu bismillah Ya paling saya Melangkakan Kaki saya keluar Izin suami Bismillah Insya Allah Kita akan dilancarkan semuanya Masya Allah Jadi sebenarnya pun Masalah ini Hijrah susah atau gampang Kalau melihat Kak Fenita ini Susah loh Teman-teman Di rumah Atau lihat saudaranya Yang belum pakai hijab Pilihannya cuma gini Hijabnya ada di meja Pakai atau enggak Cuma itu Pakai atau enggak Untuk keluar rumah Kak Fenita enggak Pakai Kontrak lepas Banyak dipikirin Masya Allah Pakai Ada sekitar Followers gue Yang ini Akan produk kontrak Susah loh Teman-teman lebih gampang Cuma ada hijab Pakai atau enggak Gak ada embel-embelnya yang lain Kalau yang laki Jangan ya Ini yang berpuslima Ini kayaknya laki Sudah mulai lihat Azab Jangan Ini buat muslima aja Sekarang kita yang lebih penting itu Adalah gini Kak Orang selalu ngomong bahwa hijrah Tapi happy Masih ada tapi Nah Gimana caranya bisa ini nih Gimana caranya kita bisa dapat Bahwa hijrah tuh happy Balik lagi tadi kata Kak Fenita Bahwa nikmat ya Sekarang Alhamdulillah nih Dikasih nikmatnya Dan ingat Nikmat maksiat Sama nikmat ibadah Kita gak bisa dapat bersama-sama Setuju Contoh Ini gampang contohnya Kita ngomongin Ajab-ajab ya Karena saya dulu main dari situ Kalau misalnya teman-teman Datang ke club malam Jam 2 Itu gak akan bisa nikmatin musik Kalau kepikiran solat subuh Setuju Gak mungkin Gak mungkin Wah lagi asik nih Lagi hitsnya gitu Kan lagi anthemnya keluar Tiba-tiba Solat subuh 2 jam lagi Itu gak nikmat Dan malah kayaknya gak kepikiran deh Untuk solat subuh Malah lupa ya Karena udah kenikmatan dunia Itu kadang melupain kita semuanya Jadi gak mungkin in between Atau misalnya gini Nikmat solat isya Sambil mikirin gitu Kalau gue roll rambut ini Buat pake ini Terus Kira-kira ntar gue Masuk ke dragonfly itu Pengen pake warna apa Itu gak masuk Beneran Atau teman-teman yang perempuan Segampang lagi solat Mikirin Base dulu atau foundation Atau foundation dulu Terus Tapi hebat loh Dimas tau loh Base dulu atau foundation dulu Dipertanyakan loh Dipertanyakan ya Jadi saya sebenarnya hijrahnya dari Oke Nomor 1 Kita coba bahas Happinya sendiri ya Kak Fenita ya Jadi happy itu Ada beberapa layer Karena teman-teman Gak bisa happy Full happy Happy pengakuan Ini paling banyak Masya Allah Happy pengakuan adalah ketika Apa ya Apa contohnya kira-kira ya Ya bilang Apa ya Pengakuan dari orang ya Ya happy itu kan cuma sekedar kata-kata ya Kata-kata Happy bahagia Emang Kita semua bisa melapaskan Yang bisa mengatakan Tapi kan Happy yang dari dalam hati itu Ternyata dari mana Susah Dari pancaran hati Kalau happy pengakuan Wajarnya kelihatan Oh kelihatan ya Nah kalau happy pengakuan Kak Banyaknya perempuan Biasanya nih ya Kalau ketemu teman Apa yang biasa dikatakan Biasanya pertama kali Eh lo Cantikannya Happy kan Happy gak Happy Tapi siapa yang cantik Diakui oleh orang cantik Atau kamu merasa cantik Dan pasti denial keluarnya Oh gue gini-gini aja Terus akhirnya dia akan cari Cari kecap Itu obrolan pertama ketika ketemu Pasti ya Apalagi misalnya di toilet Sama-sama lagi ngajar Eh cantik banget deh Sekarang Oh masa sih aku gak gitu deh Nah Padahal itu cuma Teres ya katanya Bener Teres Akhirnya si happy pengakuan ini Ini temporary Kak Karena setelah yang mengujinya pergi Kita akan mempertanyakan diri kita sendiri Iya gitu gue cantik Langsung biasanya gitu Minimal handphone keluar Ini jerawat segeri gini Emang mau dibilang cantik Oh enggak Karena ini temporary Tapi ini Yang kita banyak terperdaya Teman-teman punya instagram Ya Punyalah ya Punyalah ya Instagram itu ada modelnya Ada like Ada komen Disinilah iblis bermain Disinilah syaitan bermain Dibikinlah sama syaitan Bahwa hijrah Happy pengakuan ini adalah yang paling penting di hidup kita Nah nanti kita bikin Terus jadi aku gak boleh upload instagram Enggak ntar ada obatnya Kita bakal ngomongin masalah niat nanti Yang kedua Yang lebih lama bertahannya nih Kak Venita Adalah happy perasaan Ketika kalian berhasil Mengerjakan let's say apa Ten step Korean skin care misalnya Berhasil Ten step Korean skin care Kalian akan berasa cantik Dan itu Gak usah butuh orang lain Dini sendiri Bener gak Atau Make upnya lagi on point Atau ketika sudah bisa bikin oke semuanya Alisnya bener nih kanan kiri Bisa gambar alis kanan kiri itu udah hebat loh Udah hebat Makanya perempuan banyakan di dalam kameranya selfie Karena dia memiliki perasaan Aku cantik Aku lihat muka aku sendiri Aku cantik Itu lebih bertahan lama gak Ya dong Itu bisa mempengaruhi mood kerja Ketika kita tahu aja Misalnya kalau mau ngetes gini Misalnya Kak Venita Baru mau berangkat gitu Mau menghadiri kesini Tiba-tiba Kak Ari ngomong gini Kok kamu gitu Gak usah ngomong Cuma gitu Kok kamu gitu Itu di jalan Wallahi gak tenang hidupnya Apa yang salah Gaca mulu ya Gaca-gaca Ini perasaan Ini bertahan lebih lama Tapi tetap mengganggu Yang terakhir ini Yang mau kita cari hari ini Kak Venita Happy ilahiyah Masya Allah ya Happy ilahiyah ini berat Kata kayak Kak Venita tadi Susah ya Susah digapain Contoh Happy ilahiyah itu adalah Aku happy kalau Allah happy sama aku Bener Aku akan jadi orang yang terpede Di mall ini Karena aku tahu Allah itu ridho sama aku Kenapa? Tadi pagi sholat sebuahnya benar Tadi pagi sempat baca Quran Tadi pagi sempat cium tangan sama suami Sempat minta sama suami Aku boleh pergi Silahkan kamu pergi Diberkati sama suami Dapet ridho Allah Itu pede sepede-pedenya Lu jalan tuh akan kayak Ya udah Insya Allah kok Aku telah memenuhi semua Yang Allah minta Karena aku jalan sebagai orang yang happy Karena Allah insya Allah Happy sama aku Itu yang mau kita pelajari nih sekarang Nah menurut Kak Venita Yang masalah ilahiyah ini Kira-kira kendalanya dimana kadang-kadang Ada punya cerita gak gitu? Kalau ngomongin masalah ilahiyah itu memang Ya pada dasarnya memang Kita itu kan manusia ya Manusia tuh pasti banyak lah Baik dan burungnya tuh Berbarengan gitu Berdampingan gitu Nah gimana cara untuk mendapatkan sesuatu yang ilahiyah itu memang harus diraih gitu Niakan itu tadi sebenarnya Nah ketika kita mencoba untuk Ya Allah mudah-mudahan kita diridoin Nah diridoin bukan cuma sekedar doa Tapi kita lakuin apa gitu Mau minta apa Hal yang kecil deh Saya baru aja kemarin Saya di Apa namanya Dihadapkan dengan dua pilihan gitu Dua pilihan Alhamdulillah semuanya baik sih sebenarnya Tapi ketika saya waktu itu lagi Lagi berhalangan Jadi Manajur saya bilang Ayo dong Suami istri korong Suami istri korong Aduh gimana aku pengen banget Nah itu aja tuh udah Pengennya ngadulnya sampai di atas Karena Kita yakin Bahwa semua pilihan dari atas itu Semua yang diberikan oleh Allah SWT Itu adalah pilihan yang paling tepat Nah makanya Saya karena Ya apa namanya Semua memang proses Belajar gitu ya Saya juga masih banyak Proses belajar Nah tapi dari sana Juga saya ngerasa ketika Itu Ya Allah sih tuh pengen ngadul Ya Allah gimana Tapi sih gak bisa gitu Tapi alhamdulillah ketika Udah selesai semuanya Saya langsung Ya Allah Dan semuanya kayak plong aja gitu Dari dari itu kayak Aduh kita minta rido ya Kalau kita minta rido ya Kita minta langsung sama di atas Kalau selama ini Kita kalau misalnya mau meeting aja Mau meeting sama klien gitu Wah kita udah gayanya harus Duh bagus lah nih Make upnya udah bener lah nih Bajunya udah pas Kenapa kita gak tampil Secantik-cantik di depan Allah Itu Kita minta sama yang di atas Ketika kita ngadu Ketika kita minta sesuatu Kita-kita Berterima kasih Karena kadang Semua yang kita nikmatin Nafas kita aja itu Ini sebuah anugerah Dari Allah Nah kalau kita tidak Berterima kasih Ya kita Akan lupa untuk Dapat kebahagiaan itu Masya Allah ya Padahal solat istighurah doang Kayak happy banget Kayak happy banget Karena kayak Mungkin kalau kita turhat Sama suami Pastilah ya Tapi kan kayaknya Emang jawaban yang paling enak tuh Walaupun sebenarnya Ya kita gak tau Gak langsung Iya jawabannya Gak ada suara dari Gak ada suaranya Tapi gak tau kenapa Tiba-tiba saya dihadapan Sama oh ternyata pilihan ini Saya Insya Allah ini Menterbaik Gitu jadi kayak Ya udah semuanya kayak Allah kita Allah Masya Allah Masya Allah Ini Cafe Nita udah cocok ya Untuk nasihatin kita Karena semuanya cocok tadi Kenapa Cafe Nita ngomongin tadi Masalah niat Gimana caranya Happy ilah Iya bener Niat loh Lihat slide saya selanjutnya Berarti beliau udah cocok nih ya Jadi da'i Setuju gak Setuju ya Amin Ya kan da'i itu artinya Da'i itu artinya Penyampai berita Penyampai berita Yang bisa menjadi Seberasi orang Masya Allah Sekarang kita lihat Masuk syarat pertama Untuk hijrah Sambil happy Nomor satu niat kak Niat itu adalah Ini dari hadis Kita masuk hadis sedikit Ini yang meriwayatkannya Umar bin Khotob kak Jadi hadis ini Berbunyinya Inamal amalu bin niat Pasti pernah denger dong ya Masya Allah Ini hadis terkenal Jadi Lihat deh highlightnya Bahwa amal itu Tergantung Sama niatnya Betul gak kak Niat itu tergantung Sama Nah sekarang Tentang niat ini Sendiri kak Kakak punya apa nih Apa Apa yang bisa di share Tentang niat Niat itu kan Macem-macem ya Nawa itu Namanya ya Ini kan kayak Niatnya Ini deh hal yang kecil gitu Kita make up Niatnya untuk apa Cuma dapet semua orang Biar kekuatan cantik Ya udah Niatnya udah dapetnya Segitu aja gitu Nah tapi Misalnya tadi juga Kita sempat ngobrol-ngobrol juga Kalau niat kita Kita bercantik diri Karena emang niatnya Untuk suami Malah dapet pahala Iya betul Masya Allah Apalagi perempuan itu kan Banyak banget ya Penik-peniknya gitu Kayak tadi juga cerita Ngomongin masalah lipstik aja Wartanya udah deket-deket aja Takut dibeli gitu kan Nah kalau Kadang datang satu paket Kita laki-laki gak bisa bedain Ini umur ini umur juga Tapi kan kalau perempuan Emang gitu ya Nah tapi Alkah baiknya Kalau kita niatnya itu Memang Niatnya bukan cuma Karena cantik Tapi emang niatnya Untuk cantik di depan Suami kita gitu Katanya kan Setiap kolesan lipstik itu Juga akan menjadi pahala Juga buat kita Jadi mudah-mudahan Suami saya ridho terus Ngasih duitnya ya Nah itu dia Benar gak Jadi lipstik menentukan transferan Betul Karena awalnya kan Kita pake lipstik Karena untuk difoto di instagram Dan mendapatkan Yang tadi poin pertama Happy pengakuan Tapi kalau misalnya Mau ngejar happy ilahia Yaudah Sambil masang lipstik Niat itu kan Tidak perlu diucap ya Niat itu di dalam hati Tapi dikuatkan Pake lipstik Ya Allah mudah-mudahan Suami saya pulang seneng Ya Suami saya liat Happy banget Mudah-mudahan di transfer Nah baru terakhirnya Gak apa-apa Tapi soalnya masalahnya gini Kadang orang-orang itu Bercantik-cantikan Di depan luar Di luar Karena suami saya pun Juga kadang menyindir saya Amu aja Kalau di luar cantik-cantik Kalau di rumah Banyak-banyak Dasar lagi Tapi memang kadang Yaudah Kita kan ini Istri itu kan Sebenernya gampang ya Kalau kita mau Masuk surga Katanya Tinggal dapat ridho-nya suami aja Ikuti apa yang Diberintahkan oleh suami Insya Allah Kita dapat Surganya sendiri Nah kita mengikuti aja Ketika saya dibangin Yaudah Langsung Balik lagi ke kita Jadi insya Allah Niatnya itu adalah Niatnya untuk suami Masukur Kalau misalnya mau cantik Ya alhamdulillah Baiknya ya Kalau misalnya suami Pas pulang lagi capek Habis macet-macet Terus ngeliat kita Udah kunciran Terus udah Udah gak bener deh Udah kayaknya Dicuma di Instagram Bawa cantiknya Masya Allah Kalau misalnya ketemu Melihat istri Cantik Kan dari yang emosi Di luar Ketemu Jadi Tidak Mudah-mudahan Itu sih saling Pekerjasama Masya Allah Jadi gini Kak Di balik Suami pergi kerja Itu pasti ada Tetangga Mbak-mbak Yang lebih hangat Menyapanya Ini contoh kecil ya Misalnya Yang sudah punya suami Atau pasangan Gitu di rumah Lagi goreng ikan Suaminya Mah pergi Ya 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 Paling yang gini Sutilnya dong Ya 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 Dastor sih gini Bolong lagi Itu dastor Tapi bangga Ini dastor dari saya remaja Buang napa Gitu kan Itu pas suami keluar Baru satu rumah Dua rumah Akan ada tetangga yang gini Pergi kantor pak Hati-hati ya Udah rapi Coba bayangin suaminya Apa yang ada di benak suaminya Bini gue Udah dada-dada Pake sutil Nah sebelah rumah Pasti ada Apalagi kalau yang di klaster Tanpa apa ya Tanpa pagar Udah gampang banget Lagi nyapu tuh Tetangga sebelah Mah pergi Ya 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 Nanti nanti Calling Sampai rumah kedua Kemana pak Kantor Hati-hati ya Bahaya Kalau misalnya suami Dukain Pagi dong Nah tetangga sebelah Lebih cantik Karena lebih cantik Dan gak mungkin Suami ngomongnya gini Iya ya Gak mungkin Pasti gitu Iya bu, makasih ya Agak pelan tuh motor-auto mobilnya Iya bu, makasih Kepikiran aja That's why Jadi hadis tentang niat tadi itu Ternyata mencakup sepertiga ilmu di Islam Karena di Islam itu perbuatan seorang hamba itu Ada niat, ada perbuatan badan Dan ada ucapan Ketika teman-teman berucap La ilaha illallah Ucapan sudah betul Perbuatan sehari-harinya la ilaha illallah enggak? Ketika ada yang nyalip mobil itu Masih kayak kebun binatang yang keluar Wah setan lo, gitu Udah jelas-jelas orang Yang nyupir kan Segala macam Perbuatan belum Itu berarti la ilaha illallah ini baru di mulut Niatnya la ilaha illallah enggak? Beribadah hanya karena Allah enggak? Kadang-kadang ada ucapan yang gini kan Aduh gue kalau enggak minum sebuah produk jamu Gue pasti masuk angin Itu enggak la ilaha illallah enggak? Berarti dia ngomong bahwa Kalau enggak ada produk jamu tersebut Gue pasti masuk angin Yang kasih masuk angin kan Allah Niat Niat balik lagi Dan Niat ini sangat kuat Kita bisa belajar niat Dari anak kecil Ini boleh dilihat sedikit Tapi mohon maaf Videonya Tidak memakai hijab Jadi karena videonya dari luar If you could have dinner If you could have dinner with anyone living or dead Who would you choose? Call him with that Disuruh keli Kalau mengundang orang untuk makan I'm not looking for clue I'm not looking for clue I know straight up Paul Hayden Kim Kardashian Kim Kardashian The whole extent of family I'm not looking for food Which is pretty cool They see us above everything I'm getting it Yeah Bit of a messaging up for me Yeah Sekarang Kita bisa belajar dari anak kecil Anak kecil itu udah jelas niatnya Short termnya jelas Long termnya mungkin yang belum jelas Kita ini orang-orang tua Kebanyakan mikir Kebanyakan utang Kebanyakan kebutuhan Kebanyakan segala macam Purnessnya hilang Kita udah gak pure lagi Jadi goals short term kita Niat short term kita Kadang-kadang gitu ya Ini sama dunia Sedangkan tadi anak-anak Tadi cuma ngomong Kamu mau makan malam sama siapa Mama and dad Boleh gak family ya Kata dia gitu Dan ibu-ibu Yang udah punya anak Pasti mengetahui Bahwa seorang anak Dunianya hanya satu Ibunya Dunianya hanya satu Ibunya yang dilihat Bapaknya yang dilihat Makanya ketika kita lihat Mau kita jelek Mau kita apa itu Unconditional love Itu dari anak Gila Dia cuma punya dunia itu kita doang Kita mesti belajar dari dia Kalau misalnya dunia kita Cuma Allah aja Berubah insyaallah Berubah Hidup kita berubah Pola hidup kita berubah Semuanya berubah Nah sekarang kita punya Diagram niat Insyaallah ada Ada yang udah di print Ada di goodie bank ya Ada di goodie bank Kita menyertakan si diagram Niat tersebut Nanti kita bisa Isi sama-sama Boleh minta satu Buat Boleh minta satu Buat kakak Fenita Kita sama-sama buat diagram Biar jelas gitu Kadang-kadang kalau niat doang kan Biar banyak gitu Nah mungkin kita coba Perjelas lagi Dengan tulis disini Betul ini saya Geser sedikit ya kak Oke Jadi gini Kita kenapa harus pakai diagram Kadang-kadang kita Tidak mengerti niat kita sendiri Seperti apa Bisa dilihat Diagram nomor satu Diagram yang ini adalah Niat Yang pertama Yang keduanya tindakan Yang ketika pengorbanan Dan yang terakhir Result Kita coba sedikit Dari hal Kita relate sedikit Ke yang happy tadi ya kak ya Kita relate ke Contoh nomor satu Contoh nomor satu Ini biasanya Ibu-ibu dan bapak-bapak ya Nah Kalau kak Fenita Boleh silahkan diisi duluan ya Oke nanti kita share Thoughtnya tentang ini Ibu-ibu boleh lihat lagi Nomor satu adalah Ingin Ingin apa? Angsing ya Insya Allah Tindakannya adalah Seperti ini Boleh dilihat Gak makan malam Olahraga barang teman Baca artikel yang dibaca teman Nge-gym di tempat yang nge-hits Yang kedua Pengorbanannya adalah Jarang ada di rumah Di dalam rumah tuh Main handphone terus Karena sosmed yang aktif WA group lah Instagram lah Segala macam Itu lebih aktif di rumah Kebutuhan pasangan dan anak Agak tergantung kalian Tapi resultnya Boleh dilihat Apa resultnya? Silahkan tolong dibaca Bareng-bareng Mendapatkan Predikat Langsing Dari teman-teman Dan sosialisasi Dengan teman-teman Terjaga dengan Terbangun dengan baik Yang sudah jelas Isi Instagram Teman-teman Lebih hakiki ya Isinya sedang PRX 20 feet Dan segala macam Masya Allah Keren Keren Tapi kita bisa lihat Di balik itu ada apa Ingin langsingnya Karena dinilai Sama teman-teman Ini happy pengakuan Ini short term Ini temporary Bisa dilihat karena pengakuan teman-teman yang lebih penting Sekarang kita maju ke yang kedua Ingin langsing Sama masih Tapi kita lihat yang diambil tindakannya adalah Sama Apa yang hilang disini? Apa yang hilang? Dari yang tadi? Apa yang hilang? Apa bedanya? Ada yang tahu? Bedanya adalah disini tidak ada teman-teman Lihat Ngejim aja standar Nggak usah di tempat ngehits Oke Fokus Fokus Sedikit yang mendengar Lebih sedikit yang memperhatikan Sedikit yang melihat Lebih sedikit lagi yang mendengar Jadi kita coba fokus Coba sekarang saya tes Sedikit aja Sebelum Angkat tangannya Angkat tangannya Semua angkat tangan boleh? Boleh? Sentuh dagunya Sentuh dagu Dagu? Nah salah ya Oke Jadi sekarang kita balik lagi ke fokus Jadi Yang kedua adalah pengorbanan yang dialami Apa pengorbanannya? Kalau untuk diri sendiri Nggak pernah puas Udah kurus Pernah lihat status temannya? Pengen kurusan Padahal udah kurus banget Ya kan? Sampai komennya dipancing Lu mau jadi apa? Katanya Udah kurus Pengen kurus Udah ganteng Pengen lebih ganteng Nah result yang didapat Adalah merasa diri lebih cantik Dan pede Itu resultnya Kenapa? Karena Karena ingin jadi lebih cantik Itu pribadi Gue cuma pengen jadi lebih Yang nggak banyak pengorbanannya Yang terakhir adalah Kita coba secara ilahiyahnya Bukan ingin langsing lagi yang keluar Tapi Ingin sehat Karena sehat cukup Yang kedua Tindakannya berubah Menjaga pola makan Olahraga bareng keluarga Bangun subuh Karena dia tahu lebih sehat Saling mengingatkan Di keluarga Pengorbanannya apa? Pengorbanannya sudah jelas Pengorbanannya bentuknya Dari diri sendiri Bukan sosial ke orang Terus Resultnya adalah Menjadi keluarga yang sehat Yang mengharap Lidu Allah Ini Dari niat doang Ingin langsing Tapi ketika ada ilahiyahnya Di dalam situ Silahkan Semuanya akan berubah Semuanya pasti akan berubah Kenapa waktu Me time-nya berkurang? Jelas Karena kita Menjaga pola makan Bareng sama keluarga Di rumah pengen sehat Ketika mau lari pagi Anak tapi harus dibangunin dulu Sebetulnya keluarga Harus bangun dulu subuh Baru dia bisa lari pagi Ya kan? Kalau mau uncing Berarti rumah harus selesai dulu Suami harus siap dulu Berangkat Dan segala macam Jadi me time-nya yang berkurang Lelah Jelas lelah Kafe Nita tadi sudah ngomong Bahwa lelah banget Nah Sekarang Coba kita Nah Yang berbeda Kalau niatnya yang dirubah adalah Apa? Kondisinya ya Tindakan Apa yang dikorbanin Sama nilai pahalanya berubah Setitik niat doang Nah Sekarang nanti Teman-teman boleh Isi di rumah Atau nanti saya kasih waktu ngisi Karena kebetulan Kafe Nita ini harus terbang Ke sebuah tempat lagi Jadi mungkin gak akan sama kita Sampai akhir Cuman terakhir Kafe Nita boleh gak? Apa yang Kafe Nita isi di diagram? Masya Allah Ini lebih aku share aja Dengan pengalaman Mungkin ya Boleh Karena ini pengalaman yang Barusan aku rasain sendiri Ini niatnya adalah berhijat Karena ini Rido Allah SWT Niatnya adalah berhijat Karena Rido Masya Allah Karena Intinya adalah niat kita kan Masya Allah Karena niat kita tuh yang paling besar gitu Apa yang kita Tujukan Jadi jelas semuanya Nah lalu Tindakan Apa tindakan yang saya lakukan? Ya saya harus pake Kalau cuma niat doang Tapi gak pake Ya gak akan terasana gitu kan Terus juga Dulu saya ingat banget Ketika saya belum berhijat Saya tuh pengen banget dong Dapetin kajian Dapetin ilmu-ilmu Tapi kan Kadang malu ya Terus aja belum berhijat Jadi Kayak takut Orang-orang udah mengandalkan Estimat saya sendiri gitu Kayak Apa ini? Taka gak berhijat Ngapain terus ini? Kayak ketakutan aja sendiri Padahal Orangnya Orangnya gak sama sekali Gak kayak gitu Nah Jadi Karena Saya ngerasa Akhirnya saya harus pake Terus saya juga Pengennya Haus akan ilmu Saya datangin kajian-kajian Karena Keimanan itu Harus di recharge Kita punya handphone aja Ada saatnya mati Bateranya abis Nah Keimanan Itu juga seperti itu Kita harus sering-sering Dapetin lagi ilmu Dan alhamdulillah Kalau misalkan ilmu Baru lagi Baru lagi Kita kayak Oh Ternyata gini Nah itu Ya tindakan-tindakan yang Memang harus kita lakuin Berarti tindakan pertama Dipakein dulu Dipakein dulu harus Apapun kondisinya Apapun kondisinya Karena kalau gak gitu Kita gak akan Terkabul kan Niatnya Yang kedua Datangin kajian-kajian Lalu Ya mungkin Sesuai dengan ini Ya mungkin Ya atau saya Atau mungkin Bapak juga Merasain juga Aduh Terpuluh Berhijab panas banget Udah ada di Jakarta Sekarang udah kayak Anak demam step deh Gitu kan Udah mau Empat bulu gitu kan Nah itu memang Harus cari Hijab yang Nyaman juga buat kita Nah itu salah satu Tindakan yang saya lakuin Nah pengorbanannya apa Mungkin tadi juga udah Saya share juga Pengorbanannya ya Kalau gak mau Ada beberapa pengertian Yang tidak sejalan dengan Penampilan saya Sudah harus saya tinggalin Pengertian-pengertian Yang memang Mengharuskan saya Untuk tidak berhijab Ya Kalau tidak mau Itu harus dikorbankan Itu berat ya Masya Allah Berat ya Sesuatu yang dikerjakan Setiap hari Otomatis jadi ritual kita Otomatis akan berat Sekarang untuk ditinggalkan Tapi Kalau insya Allah niatnya Kita emang udah ada Emang pengen rido Insya Allah Kalau digantikan yang lebih baik Terus ya Pengorbanan lagi apa Mungkin ada beberapa Sekumpulan teman Yang tidak sejarah sama kita Buat apa kita Teruskan gitu Ya Kita juga yakin gitu Ketika kita minta Sesuatu yang terbaik Allah juga akan mempertemukan Kita dengan orang-orang baik Jadi kalau kita Niatnya baik Insya Allah Saya ketemu sama Mbak-Mbak semua disini Orang-orang baik Semua gitu Alhamdulillah Kalau gak saya disini Saya gak ada pertemuan Sampai di atas Nah seperti itu Resultnya apa Insya Allah Kita dapat di istiqomanya Yang kita harapin Insya Allah Apa lagi Insya Allah Dapat rido Allah Masya Allah Nah itu Dan yang pasti kebahagiaan Yang memang kebahagiaan Ilahi ta'ala Kebahagiaan ilahi Yang memang Allah happy Insya Allah Kita juga pasti akan Lebih happy lagi Masya Allah Saya gak pake hijab Tapi saya berasa Dinasehati loh Masya Allah Karena ujungnya tuh Ternyata keluar Di nomor satu Resultnya Kafenita adalah Istiqomah Masya Allah Itu susah banget Teman-teman Itu Yang saya bayangin adalah Kehidupan seorang Veneta Ari Setelah berhijab Sebenarnya lebih susah Karena setiap langkah Keputusan yang mau diambil Kafenita sekarang Mikirin dua kali Berarti ya Pasti Ya Allah Kalau saya ngebohongin orang Jadi insya Allah Apa yang saya share Apa yang saya ini Ya saya pake dulu Saya nikmati dulu Karena emang enak loh Baru saya share Jadi kadang Ya hal yang kecil Yang mungkin Sepele banget Tapi ya Dimulai dari sesuatu yang sepele Sudah-sudah menjadi Lebih baik Inilah kadang-kadang Orang yang belum paham Itu Menyangka bahwa Kehidupan Kak Veneta Dengan Kak Ari Itu udah the best Orang berpikir begitu dong Elah udah cantik Ganteng Duit punya Maaf ya Duit punya Terus apa lagi Sekarang berhijrah lagi Enak banget ya Ya itu semua butuh proses Masya Allah Masya Allah Niat-niat itu juga gak gampang Intinya itu Masya Allah Kalau kita melihat orang Rupututang itu lebih hijau Selalu lebih hijau Tapi emang kita harus Dimulai dari diri kita sendiri Dimulai dari kita Kalau kita mau Kita berniat Insya Allah Kita yakin Saya tuh Kenapa saya gak berhijab Karena saya takut Pengenian saya hilang Takut banget Hal yang duniawi Tapi Masya Allah Ketika saya tuh berhijab Masya Allah Berbenar digantikan Saya kayak dikasih Di depan mata saya Di depan Di depan keluarga saya Selama kayak Saya pembayar saya juga bilang Aduh yang ini sayap banget Tinggal syuting doang Tinggal datang syuting kontrak Udah Dapet Tapi Masya Allah Ketika saya berhijrah Ketika saya berhijab Aduh Ada aja gitu Yang sesuatu yang gak mungkin Sesuatu yang kayak Gak mungkin deh Semua dikasih Allah maha pengasih Allah maha tau segalanya Berarti sekarang Kafenita ini adalah Bukti nyata Dari surat Atolak Ayat 2 Ayat 3 Jadi surat Jadi surat Atolak Ayat 2 Itu isinya Wa maha Humin hayi Sama Allah diganti Dari arah yang Tidak disangka-sangka Betul Betul Kafenita mungkin gak nyangka loh Mungkin ada beberapa yang Kita jangan meremehkan Intinya semua Jodoh Maut Rejeki Semua yang ada Itu yang atur di atas Kita kadang Aduh gak mungkin Sampai kita ke tempat itu Karena ya Macen apa-apa Insya Allah Kalau mau ridho Allah Emang itu dikasih jalan Seperti itu Kayak apa ya Memang sekarang Ngomongin ikhlas tuh kayak Ini cuma sekedar kata-kata ya Ikhlas aja lah Ngedapetin Tapi kalau emang kita Ikhlas itu Emang Susah untuk ngedapetin Tapi ketika kita dapat Momen ikhlas yang Seadanya Menjalani kehidupan Insya Allah Kita semua akan digantikan Lebih baik lagi Insya Allah Jadi diakinin aja Sampai di atas Masya Allah Masya Allah Jadi sudah dipraktekan Yakin ya Teman-teman sudah bisa lihat Juga hasilnya Masih gak yakin Masih gak happy hijrahnya Berarti masih ada yang salah Nanti mungkin Abis ini kita bakal bahas Masalah paham Tapi saya minta izin Bahasa sama-sama Gak sama Kafe Nita Gak apa-apa ya Saya juga harus pamit Maaf Karena ada kerjaan lainnya Mohon maaf Ini thank you banget Masalahnya Tadi saya pengen Dinasihatin sama Kafe Nita Kita saling menasehati Ternyata kita lanjut Tanpa Kafe Nita Gak apa-apa Cuman ada Ada sedikit oleh-oleh ya Boleh Boleh silahkan Sama siapa Siapa Boleh silahkan Boleh silahkan